Nah manusia itu karakternya lembut. Makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan. Anak siapapun itu. Orang pasti senang. Pengen gendong, pengen cium dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar? Pelakunya kok jadi keras? Padahal ketika lahir, dia dalam keadaan baik. Maka nanti babnya tersendiri. Ada bab tentang lingkungan, bab tentang orang tua, perhatian dari saudara-saudarinya. Lingkungan. Bisa orang tua, bisa teman, bisa sekolah dan sebagainya. Oke. Insan tidak disebutkan. Kecuali menunjuk pada manusia yang terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi, kalau Anda menginginkan belajar tentang manusia dari sudut pandang akhlak, pelajari kata ins. Kalau Anda ingin belajar tentang manusia yang menata kurikulum hidupnya. Apa yang harus dilakukan saat bangun? Bagaimana menata hidup dengan panduan-panduannya? Anda mau jadi apapun silahkan. Nanti di Quran ada panduannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Keluarakan semua kata insan dalam Al-Quran. Tiga. Kalau kita ingin melihat genealogi kita dan perjalanan sejarah kehidupan Bapak Moyang kita dari Nabi Adam. Sampai ke Rasulullah SAW yang jadi petunjuk untuk kita. Maka temukan di kalimat Bani Adam. Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang baik secara sosial. Dengan teman, dengan lingkungan, dengan tetangga dan sebagainya. Maka keluarkan semua kata mas dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda ingin belajar tentang menata nafsu. Yang ada dalam jiwa setiap manusia. Maka keluarkan kata bashar dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal. Dan sekali dalam bentuk dual. Nah, ketika Allah menyampaikan pertama kali penciptaan manusia yang disebutkan kalimatnya bashar. Bukan ins, bukan insan, bukan Bani Adam, bukan anas, bashar. Apa tahapan penciptaannya? Ini intinya. 1. Membentuk manusia, mencipta manusia, ada dua tahapan kata Allah. Pertama fisiknya dulu. Maaf, ini secara teori dulu ya. Fisiknya dulu. Jadi yang dibentuk berproses, fisik nanti berlangsung selama 4 bulan dalam kandungan. Ini detilnya ditemukan. Misal, di Quran surah ke-22 Al-Hajj, di ayat yang ke-5. Atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun. Dari ayat ke-11 sampai dengan 15. Hadisnya, di Al-Arba'in Al-Nawawiyah, namal hadis yang ke-4. Contoh. Saya cepat bacakan. Setiap anak cucu Adam, sebelum terlahir dari rahim ibu ndaknya, akan mengalami proses. Selama 40 hari pertama, pertemuan spermatozoa dengan ovum. Proses. 40 hari yang kedua, membentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Mulai berproses. 40 hari ketiga, berbentuk mulai ada daging keratan. Mudilah. Sekarang di kurikulum kedokteran, di fase modul awal, namanya modul tumbang, tumbuh kembang, itu sama. Diksinya sama. Menggunakan kata mudilah. Pernah ada anak dari UIN, kedokteran datang ke saya. Ustaz saya minta belajar. Saya bilang, Anda dari mana? Kedokteran. Berikan dulu semua modul Anda ke saya untuk saya pelajari, dan saya belajar dari Anda, baru kemudian Anda boleh belajar dari saya. Maka saya temukan di antara modulnya, ada kata mudilah di dalamnya. Baik. Itu usia 4 bulan, 40 hari ketiga. 40 kali 3, 120 hari, 4 bulan. Fumma yursalu ilahi l'malakfayan fuhufihi roh. Ini poinnya. Di usia 4 bulan ini, barulah diperintahkan oleh Allah, ditiupkan roh. Karena itu, kalau ada yang tengah mengandung, usia 4 bulan, itu rohnya sudah masuk. Tadi ya? Dan disitu nanti ada tuntunan. Bagaimana mendidik anak sejak dalam masa kandungan. Kami pernah share ini di hari Quran, dan dipraktekan. Alhamdulillah, begitu anaknya mulai bicara yang keluar Quran. Dan setelah itu dicek, kemudian oleh ustaz yang mengecek, ternyata telah hafal Quran 30 juz. Dalam baru bicaranya itu. Lalu diurutkan, 3 tahun usia hafalan, 3 tahun usianya hafal Quran 30 juz. Di antara amalannya, Quran surah ke-7 ayat 189. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, di antara sunnah membacakan untuk anak itu suami-istri. Bukan hanya istri saja, suami-istri berdoa. Itu doanya ada di Quran surah 7 ayat 189. Satu ayat ini saja. Secara singkat, saya agak cepat, roh ditiupkan. Nah, roh ini sumber kehidupan. Saya mau tanya begini. Maaf ya, ini saya sederhanakan sekali. Kalau roh sumbernya dari mana? Halo? Ruh sumbernya dari mana? Allah. Oke? Baik. Sumbernya dari Allah. Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 85. وَيَسْأَلُونَ كَعَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحَ مِنْ عَمْرِيْ رَبِّيْ Karena roh sumber kehidupan langsung yang ditiupkan pada fisik. Jadi generator kehidupannya di sini. Kalau gak ada roh, gak akan bergerak gini. Makanya orang meninggal, dicabut rohnya, sudah gak bisa bergerak lagi. Nah, sumber roh itu sumber kehidupan dari Allah. Baik. Sekarang saya tanya. Kalau Allah maha baik, tidak. Ada aibnya, tidak. Ada cacatnya, tidak. Lihat. Kumpulan semua kebaikan. Jika dikumpulkan. Jujur, sabar, misalnya kan. Kalau kita kumpulkan sifat-sifat baik itu, semuanya itu akumulasinya disebut dengan takwa namanya. Karena Allah itu maha baik, gak ada cacatnya. Maka semua yang bersumber dari Allah pasti semuanya baik. Dan membawa sifat-sifat kebaikan. Perhatikan, fokus. Terus, roh ini ketika ditiupkan, masuk ke dalam fisik manusia, usia empat bulan, dia membawa sumber-sumber kebaikan. Karena datangnya langsung dari Allah. Diperintahkan masuk, maka membawa akumulasi kebaikan. Maka selain roh ini masuk ke dalam fisik, dia juga membawa potensi-potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Ini, fa'alahamaha fujuraha akumulasi kebaikan. Pelan-pelan. Kalau fisik ini, langsung dari Allah atau ada proses dulu? Terbayang gak maksudnya? Kalau roh itu kan langsung kan? Kalau firmankan, masuk, masuk kan? Kalau fisik langsung tercipta atau ada proses dulu? Proses. Tadi kan sampai empat bulan demikian. Sebelumnya ada proses dan sebagainya. Proses kan? Karena proses didahului dengan ikhtiar, maka tidak sama sifatnya dengan takwa. Dia membawa sifat bawaan disebut dengan fujur. Sekarang perhatikan, saya ilustrasikan. Bismillah. Ini ada gelas. Oke. Kosong ya. Ini kalau saya isi air bening. Ya kosong kan? Saya bukan ingin sulap ya. Cuma ingin tunjukkan. Kalau ini saya isi air bening nih. Bening. Oke. Bening. Lalu saya campur dengan kopi. Jadi apa warnanya? Oke. Berubah warna kan? Intinya hitam misalnya. Saya kasih susu. Berubah warna kan? Baik ya? Maka perhatikan baik-baik. Kalau kita ilustrasikan. Ini ada tempat. Dimasukkan kemudian air bening. Gambarkan yang bening itu takwa ini. Jelas? Takwa itu tadi sifat yang melekat kepada apa? Wah. Masih ingat? Kemudian dia bercampur dengan ini. Sifat bawaan dari fisik. Kenapa saya sebut tidak langsung dari Allah. Tapi melalui proses ikhtiar yang Allah tetapkan. Karena maaf. Maaf ya. Maaf sekali. Kenapa namanya disebut fujur? Karena ini berkumpul segala macam bentuk disini. Apakah teman-teman mencari semua yang halal? Yang dimasak oleh istri. Masuk kemudian ke dalam mulut dan perutnya. Dan terkonsumsi oleh janinnya. Apakah dipastikan semua halal? Hah? Kalau dia menjadi halal akan jadi baik. Kalau dia menjadi syubahat akan menjadi bercampur. Kalau dia dari yang halam akan menjadi kotor. Karena itu yang bersumber di fisik disebut dengan fujur yang ini pasti baik. Tadi saya katakan kalau campurannya susu, bening, bagus, nyaman. Tapi kalau campurannya kotor, lumpur dan sebagainya maka jadi bermasalah. Maka jangan pernah membawa sesuatu yang haram. Dibawa ke rumah. Apalagi dikonsumsi anggota keluarga. Karena itu pasti akan merusak dan berpengaruh kepada karakter. Karena masuknya kesini. Itu pasti tuh. Pasti. Ini bawaan dari gabungan fisik sifatnya fujur. Yang ini ruh membawa sifat takwa. Karena takwa yang bening bersampur dengan fujur. Maka merubah keadaan ruh. Yang tadinya murni seperti biasa. Karena ruh membawa sifat takwa. Nyampur jadi ini. Bercampur dengan fujur. Maka merubah nama ruh kemudian menjadi nafas. Pelan-pelan. Kalau ruh saja yang dibawa sifat takwa. Udah pasti baik tuh. Tapi karena dia bercampur dengan ini. Yang bahannya banyak tuh. Dan sifat fujur. Maka merubah nanti. Dari sifat yang takwa ini. Bercampur dengan fujur. Merubah nama ruh saat masuk ke dalam tubuh. Berubah menjadi nafas. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia. Menjadi nafas. Ya. Maka dikatakan seseorang bisa bernafas ketika ruhnya masuk. Tapi dalam keterangan Al-Quran. Bukan cuma bisa nafas. Di situ akan tergabung. Takwa. Potensi yang dibawa oleh ruh. Sebagai sumber kebaikan. Di sini ada fujur. Potensi yang dibawa oleh fisik. Ya. Yang kadang-kadang menjadi lawan daripada sifat kebaikan. Sampai di sini bisa dipahami. Artinya apa? Artinya. Maaf. Di dalam diri kita ini. Siapapun manusianya. Pasti ada potensi kebaikan. Sifat dasar manusia itu baik. Itu sifat dasarnya. Gak ada yang gak baik. Makanya. Maaf. Sepencuri-pencuri-pencuri. Pencuri. Sebetulnya hatinya menolak. Ketika akan mencuri. Pasti hatinya menolak. Itu salah. Karena itu pencuri gak mau dicuri. Coba kalau tiga orang mencuri. Yang satu. Misalnya. Menyembunyikan hasil curiannya. Maka bosnya akan berpata. Maling kamu. Padahal mereka baru maling. Gitu ke.